Intro Halo guys, selamat datang kembali di channel NHIS Mungkin belum banyak yang tahu kalau Tesla bukanlah merek mobil listrik pertama di dunia Meski begitu Tesla tampak sukses mempopulerkan mobil listriknya Hal itu bisa dilihat dari sisi penjualan Tesla di beberapa negara Itu pula salah satu yang menginspirasi lahirnya banyak produsen mobil listrik baru dengan menawarkan beragam model Lalu apa saja kah itu guys? Dan inilah daftar produsen mobil listrik yang muncul karena terinspirasi Tesla versi dari NHIS Namun sebelum lanjut klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini Intro Beaton Beaton mengembangkan dua model mobil listrik dari markasnya di kota Nanjing China Yaitu sedan K-Bite, sedan dan compact SUV M-Bite Rencananya produksi mobil ini akan dimulai tahun depan untuk diekspor ke Amerika Serikat dan Eropa pada akhir 2021 Meski bukan proyek milik negara, Beaton mendapatkan dukungan penuh dari negara baik dari sisi pendanaan maupun regulasi Luar biasa ya Intro NIO Tidak seperti Beaton yang modelnya masih portofolio, NIO benar-benar sudah memproduksi mobil listrik dan menjualnya ke pasaran Yaitu AP9, AS6AV dan juga AS8AV NIO juga tengah mempersiapkan banyak model baru yang semuanya berupa mobil listrik NIO mendapatkan dukungan kuat dalam hal finansial mengingat perusahaan ini didirikan oleh miliarder William Lee tahun 2014 Nama NIO makin dikenal setelah di tahun 2018 NIO terdaftar di bursa efek New York Punya model keren dan finansial yang kuat, NIO masih diragukan loh untuk bisa mengikuti jejak keksesan Tesla Dilaporkan NIO belum mendapatkan keuntungan sedikitpun dari hasil produksi dan penjualan mobilnya Yang ada malah NIO mengalami kerugian hingga 353 juta dolar Pada kuartal ketiga 2018 atau setara 5 triliun Pitch Adalah Anton Pitch, putra dari mendiang Ferdinand Pitch Mantan CEO Volkswagen yang menyimpan dendam karena ayahnya disalah-salahkan atas terjadinya skandal emisi Volkswagen Dia didorong untuk menciptakan mobil listrik dan mendirikan perusahaan Pitch Automotive bersama desainer Ray Star Trek Cheats Model pertamanya yaitu GT Mark Zero Sudah diperkenalkan di Geneva International Motor Show 2019 dan dijadwalkan bakal dijual mulai 2022 Mobil ini guys dilengkapi 3 motor listrik yang mampu menghasilkan tenaga maksimum 600 HP Sedangkan baterainya mampu menempuh jarak 500 km dalam sekali pengisian penuh Hebat juga ya Faraday Future Faraday Future membekali FF91 dengan mesin motor yang mampu menghasilkan tenaga hingga 783 kW atau setara 1050 HP Perusahaan yang berbasis di Los Angeles berencana untuk mulai menjual mobil listrik mewah yang disebut dengan FF91 pada akhir tahun 2020 Bandrol harga yang ditawarkan lebih dari 100 ribu dolar Diakui oleh perusahaan kalau harga tersebut jauh di atas harga mobil Tesla Dan itu disengaja karena FF91 ditujukan untuk konsumen kelas atas Sebagaimana disampaikan juru bicara perusahaan John Scaling kepada New York Times LASIT Dengan dukungan dana investasi sebesar 1 miliar dolar dari publik Arab Saudi Produsen mobil listrik LASIT membangun pabrik di Arizona Amerika Serikat Model pertamanya yaitu LASIT Air bakal diluncurkan sebelum akhir tahun 2020 loh Mobil ini dirancang guys untuk mengeksplotasi ruang angkasa yang menjadikan tali cerdianya ketika tidak ada lagi kebutuhan untuk mesin dan juga transmisi pembakaran internal yang besar Obsesi perusahaan ini untuk mengikuti jejak kesuksesan Tesla Terlihat dari menjabatnya Peter Rawlinson sebagai kepala eksekutif LASIT Rawlinson adalah veteran Tesla yang menjabat sebagai Vice President of Exile Engineering dan juga Safe Engineer Tesla Model S sejak 2019 Dia memutuskan keluar dari Tesla tahun 2013 dan bergabung dengan LASIT ini Dan itulah tadi daftar produsen mobil listrik yang muncul karena terinspirasi Tesla Bagaimana nih mobil mana yang jadi pilihanmu share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Mari bangun channel NHIS dengan cara klik tombol subscribe like share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton video yang lainnya ya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya